dikisahkan bahwa Salim adalah seorang budak yang masih kecil. Lalu istri Abu Huzaifah bin Utbah membelinya karena ia melihat adanya sifat dan ahlak yang baik dalam dirinya. Maka istri Abu Huzaifah memerdekakan ia. Akan tetapi Abu Huzaifah takut anak ini hilang. Maka ia membawanya ke haram dan mengabarkan kepada pembesar Quraish. Lihatlah semua, sesungguhnya aku telah menjadikan Salim sebagai anakku sendiri. Maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Salim putra Abu Huzaifah. Sampai tiba saat munculnya cahaya ilahi yang sangat terang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dengan agama yang memberi petunjuk. Dan Abu Huzaifah serta putranya Salim termasuk orang pertama yang masuk Islam. Hingga tiba bahwa Islam menghapus ada Tabani yang itu menjadikan seseorang sebagai anaknya sendiri dan menyuruh kepada semua manusia untuk mengembalikan anak-anak adopsi mereka kepada ayah kandungnya untuk menjaga nasab. Kau muslimin pun menerima hukum Allah dengan lapang dada. Mereka mencari ayah-ayah dari anak adopsi mereka. Akan tetapi Abu Huzaifah belum menemukan ayahnya Salim. Karena Salim telah menjadi budaknya sejak kecil yang mana saat itu belum memahami siapa ayahnya, juga siapa ibunya. Maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Salim budak Abu Huzaifah. Tetapi hubungan mereka tidak seperti hubungan antara tuan dan budaknya. Justru terlihat seperti kakak dan adiknya setelah Islam menyatukan hati keduanya. Abu Huzaifah ingin menambah ikatannya dengan Salim. Maka ia menikahkannya dengan keponakannya. Yang cantik juga bernasab baik. Salim pun telah menjadi saudaranya dalam Islam. Juga termasuk kerabat dekatnya. Kebahagiaan pun muncul dalam kehidupan keduanya. Hingga mereka terpisah karena sesuatu kejadian yang terjadi pada umat Islam di masa awal-awal. Abu Huzaifah telah pergi berhijrah ke Habasyah agar jauh dari keburukan kaum Quraish. Sedang Salim, ia masih di Mekah bersama Rasulullah SAW. Meluangkan waktu untuk kitab Allah dan mencatatnya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi SAW. Juga membaca ayat-ayatnya dengan husu dan pemahamannya. Hingga ia menjadi salah satu orang besar dalam pemegang Quran di zaman Nabi SAW. Ia menjadi orang yang keempat dari empat orang yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Untuk mengambil Quran darinya, Rasulullah SAW bersabda, Mintalah dibacakan Quran dari empat orang ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, Salim Budak Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Para sahabat mengetahui akan derajat Salim dalam hafalan Qur'annya, serta pemahaman maknanya. Saat kaum Muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meminta agar Salim menjadi imam dalam sholat. Padahal saat itu ada Umar bin Khotob, juga para pembesar sahabat. Dan Salim pun terus menjadi imam hingga Rasulullah SAW tiba di Madinah. Dan Allah Maha Kuasa menyatukan Salim dan saudaranya seiman, Abu Huzaifah. Setelah hijrah, mereka berdua ikut menyertai perang badar, saling bahu-membahu bersama Rasulullah SAW. Dan mereka berdua selalu ikut berjihad visabilillah. Di bawah bendera Rasulullah SAW, di setiap peperangan, hingga Rasulullah SAW wafat. Saat kaum Muslimin membayat Abu Bakar untuk menjadi holifah, orang-orang murtad bermunculan, juga pasokannya Musaylamah Al-Khazab, maka pecahlah perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang yang menakutkan. Kaum Muslimin belum menemui perang yang lebih mengerikan dari perang itu. Kaum Muslimin pun keluar untuk berperang. Juga Salim dan saudaranya Abu Huzaifah, yang mana keduanya menginginkan syahid di jalan Allah. juga menolong agamanya Allah. Mereka berdua pun memasuki perang mengerikan itu. Saat itu, Abu Huzaifah berteriak, Wahai Ahlu Quran, hiasilah Quran dengan amal-amal kalian. Sedang pedangnya terbang bak angin topan, melawan pasukan Musaylamah Al-Khazab, hingga ia syahid di jalan Allah. Salim berkata pada dirinya, Seburuk-buruknya pembawa Quran adalah aku, jika kaum Muslimin terserang dari sisiku. Sedang pedangnya terbang di antara leher orang-orang murtad. Saat Salim sedang memainkan pedangnya di leher-leher orang murtad, tiba-tiba salah satu orang murtad menyerangnya dan memotong tangan kanannya, yang mana ia memegang bendera dengannya. Maka ia mengambil bendera dengan tangan kiri, hingga terpotong lagi tangan kirinya, sampai badannya diselimuti oleh luka yang menyebabkannya menjadi lemah. Ia pun jatuh ke tanah. Saat perang selesai, dengan kemenangan kaum Muslimin dan terbunuhnya Musaylamah Al-Khazab, Khalid bin Walid mendekati Salim yang sedang di penghujung hayatnya. Salim berkata padanya, Bagaimana keadaan kaum Muslimin, wahai Khalid? Khalid menjawab, Allah memberikannya kemenangan dan Musaylamah Al-Khazab telah terbunuh, serta pasukannya telah hancur. Dan bagaimana kabar saudaraku Abu Huzaifah? Ruhnya telah naik menuju penciptanya. Ia telah mati syahid. Baringkan aku di sampingnya. Dia sudah terbaring tepat di bawah kakimu. Salim pun membejamkan matanya seraya berkata, Di sini kita bersama-sama, hai Abu Huzaifah. Dan di sana pun, kita akan bersama-sama. InsyaAllah. Se contemporary, Jaha scenes'u rollin. Allah lemak Колqaman. Se puyilah, Jahuat kemah ab Nations, Allah setelah, jahat kemah za extrêmement high, Musa, Si batuk po材, flan pay T Tulaments, Ia bayotkan al-Khazit kematian Michael, b thu detachividades Allah, Jenakan IS war-CDh, 19 Ga dijo abань atib ayudar, in order sebelum ada sung dried up, 113. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 114. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما